Dan tadi saya sudah opening sih sebenarnya ya, tapi kali ini saya hadir karena sudah ada tamu-tamu spesial dan saya tadi sedikit juga mengulik bahwa sore ini kita kedatangan narasumber, ada tamu-tamu spesial saya ini dari Hotel Ketapang Indah. Nah nanti kita akan sama-sama mengulik informasi yang terbaru dari Hotel Ketapang Indah. Untuk itu saya akan langsung sapat, eh tapi sebelumnya ya saya mau sapat dulu untuk yang saat ini mendengarkan radio dan lagi menyaksikan tayangan di Facebook 101,5 Visefam Banyuwangi juga. Selamat sore, selamat menyimak ya dan semoga juga informasi ini nanti juga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, saya akan langsung sapa, tamu-tamu saya ini dari Hotel Ketapang Indah yang sudah hadir di studio. Tetap semangat meskipun cuaca agak kurang bersahabat ya. Oke, selamat datang semuanya Bapak-Bapak. Selamat datang. Nah, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio. Selamat datang di studio yang luar biasa megah, luas. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Saya mau sapa dulu, Pak, ke sebelah depan saya dulu ya. Ada Pak Luki Kidam, selaku Food and Beverage Manager Hotel Ketapang Indah. Hai. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Kemudian Pak Asroni, selaku Ketua Penitia Tahun Baru ya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Dan selamat sore, pendengar semua. Oke. Kemudian juga, wah kita kedatangan chef-nya juga nih. Ada chef Dodi Sukandar ya. Iya. Selamat sore, Chef. Masaknya libur ya, Chef ya. Masaknya hari ini lagi on. Ada Mbak Vita juga, Mbak Vita Aprilia, selaku Sales Executive. Hai, selamat sore. Oke, mungkin nanti bisa agak gantian ya. Oke. Pertama, nah kita mau update dulu yang terbaru dari Hotel Ketapang Indah. Ini siapa yang pengen menjelaskan terlebih dahulu? Mbak Vita ya. Oke, silahkan ini. Selamat sore. 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 Kayak semasa anak kuliah gitu. Sore. Ini kalau muda bukan? Oh. Kalau muda. Umum-umum. Segala usia. Kita mau jelasin untuk Hotel Ketapang Indah. Saat ini kita sudah ada tambahan kamar menjadi 135 kamar yang terdiri dari beberapa tipe. Ada di Luck Ocean View, yang view pantai itu ada 6 kamar. Terus ada Junior Suite, juga ada 4 kamar. Terus ada Deluxe Garden View, ada 39 kamar. Dan juga Garden Superior, ada 23 kamar. Sekaligus Superior Room, ada 47 kamar. Dan yang terakhir, ini baru renovasi ya. Itu ada Standard Room. Ada 16 kamar sekarang kita tambahin. Bisa diceritain nggak nih Mbak Vita? Masing-masing kamar ini fasilitasnya, kemudian keistimewaannya begitu? Boleh. Kalau di Luck Ocean View, pastinya keistimewaannya dia kamar yang langsung view-nya langsung ke pantai. Pastinya bangun pagi. Lebih kayak romantis ya? Bangun pagi langsung bisa lihat tuh mataharia lagi terbit. Terus bisa lihat pantai. Pantai Ketapang Indah yang bagus sekali. Itu yang Deluxe Ocean View ya? Itu yang Deluxe Ocean View. Kalau Junior Suite, kelebihannya dia kamar lebih luas dari beberapa tipe ini ya. Junior Suite itu bangunannya baru. Dia juga ada sofa di dalamnya. Terus ada Deluxe Garden View. Kalau Deluxe Garden View itu kelebihannya, dia modelnya cottage ya Mbak. Dia cottage, terus dia view-nya ke garden langsung. Jadi bangun pagi nih, udah capek, matah lelah, langsung lihat yang ijo-ijo. Wah, langsung refresh. Oke. Terus ada juga yang garden superior. Kalau garden superior, dia sebenarnya sama view-nya ke garden. Cuman bedanya di tipe bangunannya aja. Kalau yang tadi Deluxe Garden, dia lebih cottage modelnya. Kalau garden superior, dia building. Jadi bangunan baru. Oh, gitu. Terus kalau di superior, dia kamar yang building juga sih sama dengan si garden superior. Kamarnya lebih baru ya. Terus konsepnya dia lebih minimalis juga. Nah, kalau yang di standart room ini juga yang dulunya bangunan lama. Sekarang kita udah renovasi. Udah bagus. Jadi kalau yang masih belum pernah ke Ketapang Indah, boleh coba nih kamar kita baru. Baru di renovasi. Boleh di standart room. Oke. Ini berarti memang kita boleh memilih sebenarnya ya. Kita pingin yang seperti apa nih? Mau yang view pantai, oke. Ada gitu ya. Pasti, Manofi. Mau yang ke view garden, ada. Mau yang building yang baru bangunannya, ada. Ketapang Indah ada semua kok. Oke. Tapi antara view yang laut sama yang garden ini, kebanyakan tamu-tamunya lebih suka yang mana nih? Peminatnya sama sih ya. Sama ya? Sama ya? Cuma karena jumlah kamarnya. Suka biru atau yang hijau gitu ya? Sama-sama yang biru atau yang hijau itu. Suka yang biru atau yang hijau itu. Sama yang hijau itu terserah. Cuma bedanya karena gini ya, kalau di Las Garen dia kan lebih banyak tuh kamarnya. Jadi yang pasti juga banyak peminatnya. Kalau di Lock Ocean? Harga. Harga. Oh ya. Kita belum nyetil itu sih. Belum ya. Belum Pak, fasilitas dulu. Fasilitasnya dulu. Pak Lugi keburu sih. Tenang, tenang Pak Lugi. Sabar ya, sabar. Sabar. Oke. Oke, begitu saja memang benar-benar banyak pilihan sebenarnya ya. Dan fasilitasnya kalau di dalam ruangnya tadi, saya dengar tadi Junior Suite ini juga ada sofanya. Ada sofa. Itu memang baru juga? Itu memang baru Junior Suite. Oke, baik. Nah, tadi Pak Lugi juga sempat udah ngungkit ya. Sudah nyibung-nyibung ya. Penasaran ya. Penasaran banget. Pakai banget. Kalau di Deluxe Ocean View, itu harga kita di Rp 1.100.000 room per night. Sudah ikut breakfast loh ya. Untuk dua orang. Oke. Jadi udah gak mikirin tuh harga breakfast berapa. Udah ikut semua. Oke. Terus kalau yang Junior Suite itu di Rp 1.086.000. Sama juga, sudah ikut breakfast untuk dua orang. Harganya juga sudah net. Kalau yang di Deluxe Garden itu di harga Rp 976.000. Per room per night-nya juga sama. Ikut breakfast untuk dua orang. Terus kalau yang Garden Superior, di harga Rp 831.000 per room per night. Sama juga, ikut breakfast. Terus superiornya di Rp 721.000 per room per night-nya. Terus yang terakhir ada standard room. Itu di Rp 583.000 per room per night-nya. Oke. Baik. Yang belum pernah ke Hotel Ketapang Indah. Masih belum bisa membayangkan bagaimana suasana di dimana. Suasanya kayak gimana gitu. Mungkin bisa digambarin gitu. Kenapa kita memang harus, kalau perlu sih bisa weekend di sana gitu ya. Boleh banget. Nah, apalagi nih. Ntar kita juga ada ya topik. Apalagi kan ini kita udah mau tutup tahun. Kita juga lagi ada nih promo di tahun baru. Oke. Ntar ada yang jelasin sendiri ya mbak. Kita sekalian nih boyong si ketua panitianya langsung. Oke, baik. Tadi Garden Superior udah belum tadi? Udah-udah ya. Superior kemudian standar. Tandar tadi berapa mbak? 583. Oke. Cukup terjangkau ya. Cukup sekali. Untuk bisa menikmati layanan yang memuaskan dari Hotel Ketapang Indah. Bener nggak? Bener banget. Breakfast kita juga bermacam-macam loh mbak. Apa aja itu? Apa aja tuh Pak Luki? Apa aja Pak Luki? Full breakfast tuh full. Geser ke Pak Luki kamera. Sebentar Pak Luki. Oke, biar fokus. Full item ya. Ada breakfast, American breakfast, ada Indonesian breakfast, dan ada Continental breakfast. Jadi full mbak, lengkap. Oke, kenapa ada tiga ini? Ya, breakfast tuh first impression mbak ya dari salah satu sebuah hotel. Dan kebetulan nih tamu-tamu kita itu hampir 70% itu foreigner. Iya. Bule ya. Bule lah. Jadi saya kombinasikan semua. Saya menyiapkan, kami menyiapkan breakfast dengan tiga tipe breakfast. Demikian. Oke. Tapi kalau rata-rata, kalau bule ini, mereka tetap ingin mencoba masakan tradisional Indonesia nggak sih? Atau mungkin bisa dibantu save juga nanti jawabnya. Iya, bisa save. Oke. Oke, silahkan ini. Oke, jadi kalau sebenarnya gini Pak. Pada intinya mereka tuh sebenarnya yang mencari tuh, dicari tuh makanan Indonesia udah otomatis ya. Yang pertama adalah ciri khas dari di Indonesia sendiri. Terus kalau dia datang ke Banyuwangi yang sering dicari tuh justru makanan khas Banyuwangi. Nah, kita udah upgrade di breakfast-nya, kita ada rujak soto, ada macam-macam yang khas Banyuwangi kita udah sajikan. Setiap hari kita butuhkan ganti. Jadi mereka juga, kemungkinan mereka juga di samping itu tetap makanan utamanya tetap harus ada. Jadi kita udah siapkan semuanya. Oke. Berarti setiap hari ganti-ganti menu atau setiap bulan ada sesisasi tertentu begitu? Setiap hari kita rotasi. Rotasi menu ya, Pak. Jadi selama satu bulan, 30 hari, 30 ganti. 30 jenis item. Oke. Terus kalau, tapi semuanya memang ready gitu ya? Ya, ready. Ready semua. Kita buffet-kan semua. Oke. Ya, ada. Lacking ya, ada. Oke. Jadi memang para tamu ini selain, ternyata yang bule ini penasaran ya dengan masakan-masakan tradisional ya? Terus? Pasti udah otomatis. Karena kan suatu kebanggaan, kalau bule yang datang kita sajikan makanan tradisional, itu kan upgrade buat dia. Contohnya apa nih, Pak? Yang paling banyak di request gitu? Rujak soto. Rujak soto. Masih apa? Kalau nasi tempong, doyang nggak sih? Kan secara... Saya taunya biasanya kebanyakan bule Eropa ya? Iya. Di sana. Oke. Ini cocok nggak sih lidahnya dengan masakan-masakan Indonesia ini? Pada dasarnya mereka kemungkinan besar sih sebenarnya tidak begitu klof ya. Cuman pada intinya di situ ada beberapa item makanan yang memang ada sesuai dengan dia. Di sana ada beras, di sini juga ada beras. Di sana ada spaghetti, kita punya mie dan lain sebagainya. Kalau jenis sayur-sayuran pasti otomatis sama, Mbak. Oke. Ini termasuk Pak Luki juga ya, mengkonsep setiap hari juga bersama Seth mungkin? Kita kolaborasi. Duit maut. Duit maut. Oke. Berkaitan dengan menu-menu begitu. Dan kalau untuk hari ini atau bulan-bulan ini apa ini? Lebih ke apa ini? Atau mungkin ada promo khusus begitu? Ya. Jadi kita memang setiap bulan itu selalu ada promo. Promo khusus. Kita ada beberapa promo yang kita akan dari segi makanan ya. Di malam minggu kita punya barbecue. Oke. Barbecue kita memang hampir 80% live. Live cooking. Oh ya. Juga di sana disajikan tari tradisional dari bayu wangi. Terus di atas bulan-bulanannya kita punya dua makanan. Yang spesial dari jenis makanan dan ada di minuman juga ada. Dan itu promosi berlaku setiap bulan kita ganti terus. Dan menu barbecue yang kita sajikan bukan per minggu. Tapi selama satu minggu kita gunta ganti terus. Itu kalau ganti-gantinya itu berdasarkan apa nih? Kita ada beberapa tema juga. Kita punya tema-tema khusus ya. Dari Pak Luki nanti yang akan membawa tema. Sef, temanya kita hari ini begini. Kita harus menyusunkan kemana kita arah jualnya dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Oke, bagaimana nih Pak Luki? Pak Luki lebih. Kalau tema bicara di barbecue pasti tiap Sabtu kita gantah-ganti ya. Contoh Mongolian buffet barbecue atau Chinese buffet barbecue. Itu tematik-tematiknya. Berdasarkan ada masukan-masukan juga? Ya tentunya pastilah. Kita juga apa yang lagi tren sekarang itu juga kita bisa tolak ukurnya dari situ. Menyesuaikan nggak juga dengan musim akhir tahun biasanya lebih banyak turis yang datang? Atau seperti apa nih? Ya ada salah satunya. Karena kita ada reviewnya. Kita misalkan malam minggu yang akan datang kemana nih arahnya banyak tamunya bule atau Indonesia. Tapi ini juga dibuka untuk peluang masyarakat bayu wangi yang mendatang untuk datang barbecue. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak masa-masa tertentu begitu? Periode tertentu ketika misalkan awal tahun ini lebih banyak bule atau lebih banyak tamu lokal gitu? Gak pasti itu. Ya untuk pasti ada tiap hari kita dari yang bule ini ada terus mbak. Minimal sekitar 30 orang itu sudah di atas kertas ada. Seperti itu. Oke baik. Nah sekarang kita juga ingin tahu apa sih yang ditawarkan oleh Hotel Ketapang Indah. Apalagi tadi mbak Vita juga sempat mengulik sedikit ya jelang tahun baru. Karena emang udah deket. Ini kan sekarang udah bulan akhir November loh ya kalau boleh dibilang ya. Orang sudah mulai bersiap ini. Udah mulai planning-planning ini. Yang mau ke Banyuwangi. Nah yang di Facebook yang ada di luar kota ini juga menyaksikan. Kapan ke Banyuwangi? Nah kalau nginep nggak usah jauh-jauh ke Tapang Indah aja ini. Udah strategis kemudian tempatnya oke. Tapi ada hiburan apa juga di sana? Nah kita perlu tahu juga begitu. Seperti apa ini Pak? Pilih ke Pak Asami ya. Oke terima kasih sekarang giliran saya ya. Terima kasih. Keputangan loh dong. Thank you Pak. Oke untuk acara malam tahun baru kita akan memunculkan dengan tema Semarak Warnawardi. Akan kami tampilkan di sana dengan dekorasi yang full color, dengan sajian musik juga penuh warna. Jadi bukan hanya satu genre musik yang akan kami tampilkan. Akan kami tampilkan berbagai macam genre musik. Dan yang perlu diingat oleh warga Banyuwangi semua adalah bahwa kami akan menampilkan artis-artis dari Banyuwangi atau Jawa Timur. Bocoran-bocoran siapa yang bakal hadir ini nanti? Oke yang pertama jelasnya para One Lover. One Lover berarti? One Lover! Iya betul sekali. One Lover siap-siap. Ini sudah artis nasional loh ini. Betul. Artis nasional. Dan ini sudah sering muncul juga di stasiun TV nasional ya. Betul, lagu-lagunya juga. Betul, sudah nasional. Dan tentunya kita sudah tahu semua ya. Di Akademi 2 itu pernah ada kandidat dari Jawa Timur. Siapa? Vita Alfia. Bukan. Vita Alfia. Selain itu ada juga Geri Mahesa. Juga didukung Anies Fahira. Jadi tiga artis itu, eh sorry, empat artis itu akan memenuhi selama malam tahun baru kita. Mereka akan dihibur dan akan diiringi oleh wanada musik. Wih, keren. Saya tidak bisa membayangin, pasti keren banget. Tapi Pak Asrani, ini saya mau tanya. Ini sebenarnya konsep yang berbeda enggak sih dari tahun-tahun sebelumnya? Saya tahu ini Hotel Ketampang Indah selalu rutin ya. Untuk mengadakan malam old and new-nya begitu. Jelas sekali. Ini beda dari tahun-tahun yang lalu. Mungkin tahun-tahun yang lalu dikemas plat atau dikemas sedemikian rupa. Ini akan lebih meriah dibanding tahun-tahun yang lalu. Dan perlu diingat juga, yang paling utama adalah puncak tahun barunya adalah countdown di mana ada kembang api. Sudah kita siapkan peistah kembang api. Betul. Terus lanjut. Oke, selain dari acara musik tersebut, kita pun menyajikan magician. Sulap, sulap. Betul. Yang mungkin yang enggak punya uang bisa jadi punya uang. Yang enggak punya peliharaan jadi punya peliharaan. Yang enggak punya pacar jadi bisa punya pacar. Oke, Pak Suri kita cut dulu ya. Oke. Kita lanjut. Ada yang menyapa kita. Halo, selamat sore. Pak Suri, mbak. Selamat sore. Dari siapa? Di mana, Pak? Andi Banyuangi aja, mbak. Pak Andi di Banyuangi. Pak Andi ada yang mau ditanyain atau punya planning? Pak Andi posisi di Banyuangi ya? Iya, Banyuangi aja. Banyak sih pertanyaannya. Yang pertama satu. Yang pertama satu. Ini satu pertama gini. Jadi kalau biasanya, kalau saya pesen di hotel lewat online, itu kenapa kok lebih murah daripada kita datang? Oke. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, apakah harganya domestik dengan yang, kalau di sana kan terkenanya banyak yang mau warni, kan gitu. Kebanyakan kalau saya pinginnya ada dari saudara dari Malang, pinginnya hotel yang dekat dengan pantai. Pilihannya pasti saya satu, nomor satunya pasti diketampangin. Ya kan gitu. Nah, cuma kadang-kadang saya ke sana, pasti diapakah yang paling mahal gitu loh. Jadi saya bingung, waduh ini, kok gini? Karena kan harus nilai domestik gimana lah, apalagi kan kita lakalan gitu, mbak. Kalau yang mahal-mahal pasti yang, apalagi orang Banyuangi ya, mikirnya, waduh kok larang gitu pasti. Apa ada harga-harga khusus kalau umumnya kita nunjukin, ini kan tapi orang Banyuangi nih. Ada prioritas begitu ya, pak ya? Ah iya, kan saya ya bangga juga bisa ngenalin, ya walaupun saya ano, kan saya bangga lah ngenalin. Ini lah aku, di kota aku ada hotel, view-nya laut. Kedara kan biasanya orang ini lah, bukan, nggak ada laut, malah di Malang kan, di Batu kan nggak ada. Nah yang ketiga, ya itu tadi, kalau bisa ya, kalau umumnya orang lokal lah, ya itu tadi ada harga berumur lah gitu. Setahu saya perasaan, badannya hampir sama semua gitu. Ya, makasih. Pengennya ke sana sih mbak pokoknya, mesti pilihannya nomor satu ke sana. Kami tunggu pak, kami tunggu pak Andi. Ah iya, kalau karena mahal kan mundur pak. Kami tunggu, nggak, nggak mahal. Iya, makasih, gitu beneran ya pak. Makasih pak. Makasih pak Andi yang ada di Banyuangi. Kita cut dulu ya. Boleh, silahkan. Mungkin langsung ditangkapi dulu, nanti baru lanjut programnya. Silahkan ini mbak Vita atau siapa ini yang mau jelasin mbak Vita ya, silahkan. Boleh. Menjawab pertanyaan pak Andi tadi yang lebih murah harga di online ya, sebenarnya sih nggak lebih murah harga di online. Tinggal kita lihat tipe kamarnya apa, terus juga kalau di online itu kan belum net harganya. Masih ada plus-plusnya juga di online. Biasanya kalau sudah confirm baru deh ya. Iya, baru keluar bajetnya. Sebenarnya nggak lebih murah sih di online. Lebih murah kalau kita bisa telepon langsung ke hotel seperti itu. Langsung reservasi. Langsung reservasi aja telepon ke hotel kita atau kirim email. Atau bisa kita bantu nanti untuk mendapatkan special rate. Hubungi langsung Bu Vita ya. Betul. Nah kemudian tadi mintanya sebenarnya ada view laut gitu, tapi ketika datang ternyata dapat yang mahal juga, eh kehabisan gitu ya, kehabisan kamar gitu ya. Atau dapat yang paling mahal gitu ya. Info sementara nih mbak ya, kita sudah on hand sekitar 50% untuk di malam tahun barunya. Jadi tingkat hunian sudah mencapai 50% sekarang ini. Jadi gini aja Pak Andi, saya tantang nih Pak Andi nih. Kalau Pak Andi bisa jawab beberapa pertanyaan kami, saya diskonkan Pak. Gimana Pak Andi? Pak Andi masih online Pak? Atau pingsan ini Pak? Tujuan-tujuan kami juga kemari. Sebenarnya memberi surprise seperti itu Pak. Oke. Ini nomornya masih terlihat loh Pak Andi ya. Jadi Pak Andi, sebenarnya Pak Andi Pak? Atau mungkin Pak Andi bisa gabung lagi ya? Oke, nampaknya Pak Andi lagi. Halo. Halo. Online saya yang dengarin. Oh dengarin. Ayo. Silahkan nih Pak Luki. Oh pertanyaan jangan susah-susah Pak. Kami tambahin satu aja Pak. Gampang nih Pak Andi. Kita mau bikin event New Year dengan tema, ada temanya. Kalau Pak Andi bisa menyebutkan tema kami, saya kasih diskon 20% untuk gala dinernya. Bagaimana Pak Andi? Pertanyaannya apa dulu nih Pak? Pertanyaannya tema dari event kami. Kasih belian dong Pak. Yang tadi saya sebutkan. Sudah dibahas tadi itu. Saya nggak bisa membantu ternyata Pak Andi. Ayo Pak Andi. Gimana Pak Andi? Satu. Dua. Nah, netot. Ada tiga kata ya? Ada tiga kata. Cluenya tiga kata. Pak Andi bingsan. Oke, nyerah. Pak Andi. Halo. Halo. Oh, hilang Pak Andi. Kayaknya give up ya, bendera putih. Oke, kita lanjut. Ternyata jawabannya adalah Semarak Warna Warna. Saya yang dapat berarti Pak 20 persen. Saya juga, Mbak. Oke, lanjut. Lanjut ini Pak Asron ini. Oke. Tadi ada sampai ke Magician ya. Betul. Tulap. Betul. Saya sampaikan juga, selain hiburan-hiburan tadi, kami siapkan souvenir. Buat teman-teman atau rekan-rekan yang bergabung Malam Tahun Baru dengan kami. Yang terbesar souvenir dari kami adalah Mas Batangan. Aduh, saya langsung menguning ini mata saya. Itu grand prize, Pak. Betul. Grand prize. Grand prize-nya. Itu khusus untuk acara ini ya. Acara Malam Tahun Baru. Tanggal 31. Betul. Sangat surprise itu, Mbak. Oke, itu masih satu. Catat itu. Dan itu bukan cuma satu batang yang kami siapkan. Berapa batang, Pak? Banyak batang. Banyak batang. Banyak batang. Batang ngopoi, guys. Selain itu, kami menyediakan souvenir-souvenir yang lainnya. Seperti alat-alat elektronik kami siapkan. Bahkan ya voucher-voucher. Mengina voucher restoran yang ada di kami. Seperti itu. Dan. Pak Andi diskualifikasi ya. Udah gak mau bisa lagi. Dan apa ini, Pak? Dan. Dan. Yang tidak kalah pentingnya adalah harganya sangat terjangkau sekali. Berapa? Hanya 450 per pack sudah dapat dinner, sudah menyaksikan empat artis, sudah berkesempatan mendapat souvenir, dan lain-lain. Oke. Kita coba terima dulu ya. Silahkan. Halo. Halo. Selamat sore. Iya. Dari siapa di mana? Dari Reni di Glamour, Mbak. Aku mau tanya-tanya. Tama hingga itu loh. Oh iya iya, silahkan Mbak Reni. Silahkan Mbak Reni. Halo. Halo. Iya. Silahkan Mbak Reni di Glamour. Aku mau tanya ya Mbak. Itu tadi kayaknya ada promo barbecue ya. Itu setiap minggunya ada kan Mbak. Oke. Itu aja Mbak Reni atau? Terus aku tanya deh, soalnya kan ini musim liburan nih ya, rencananya kan teman-temanku dari luar kota pastinya mau main ke Banyuangi, biar nggak bingung gitu. Nggak garing di tempat-tempat nongkrong gitu, yang gitu-gitu aja gitu loh Mbak. Oke. Iya, iya, iya. Itu aja Mbak Reni. Untuk harga-harganya juga, terus di sana itu ada apa aja, menunya apa aja. Aku juga pengen tahu dong signifikannya ya. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Reni yang ada di Glamour ya. Oke, baik. Silahkan langsung ditanggapi mungkin ya. Menanggapi untuk Mbak Reni, untuk barbecue bener, kita setiap malam minggu, itu selama bulan November, kita lagi ada promo barbecue. Dari harga Rp 150.000, nih khusus Mbak Reni, karena udah gabung kan ya dengan kita. Ntar kalau datang ke sana, kita diskon deh 10%. Dan itu menu-menunya udah mulai dari show yang barbecueannya, terus ada buffet, buffetnya itu mulai soup sampai dengan dessert, itu sudah lengkap, kita ada. Dan nggak lupa juga, kita juga ada live musik, terus kita juga ada tarian tradisionalnya juga. Jadi nggak, jadi nggak sekedar makan-makan aja, juga bisa menyaksikan. Bentar ya, ada yang telepon lagi nih kayaknya ya, halo? Iya, aku Reni baru. Oh Reni ya, silahkan Mbak Reni. Halo, Mbak Reni. Iya. Oh, feedback. Halo? Iya, masih feedback ya? Masih. Oh, jadi kalau aku ke sana, aku dapat diskon nih? Boleh, Mbak Reni. Oh, gitu. Monitornya pakai telepon aja, Mbak, biar nggak bingung kalau negerin radionya. Delay ya, delay, sorry. Mbak Reni bisa tinggalkan nomor telepon mungkin di radio ya, di Facebook. Ini nomor telepon apa ini? Nomor telepon rumah nih, Mbak Reni. Ini nomor telepon ini, tempat kerjaku, Mbak. Jadi aku sekalian sama temen-temenku gitu loh. Mumpung, begitu kan dapat diskon tuh sekalian tuh. Mbak Reni, berani. Kalau Mbak Reni datang barengan, saya kasih lagi nih, Mbak. Ditambah ini? Iya, disamping sudah 10%. Kalau Mbak datang dengan 10 orang, 10 orang ya? Kalau saya datang dengan 10 orang, saya gratisin satu tuh. Oh, beneran nih, Pak, ya? Iya, beneran. Oke deh, nggak sekalian digratisin. Iya. Oh, kirain kalau aku order 10 ini, aku dapat ini, searcher tahun barunya itu. Gimana? Kan sekali deteng. Tuh, tuntang, Tuh. Waduh, kayaknya berat. Gini dah, Bu apa Mbak ya? Kenapa? Bu apa Mbak ya? Mbak Reni, ya? Mbak dong, Mbak dong. Kan masih kuliah. Oke, Mbak Reni. Iya. Ya, kita bolehlah berlakukan untuk, berlakukan yang sama untuk event di tahun baru. Jadi kalau Mbak Reni juga bawa 10 orang juga, boleh tambah satu. Tapi sama di event tahun barunya. Seperti itu. Oke, itu jam berapa, Pak? Sampai jam berapa acaranya itu, barbecue? Barbecue. Barbecue dari jam 7 malam, sorry, jam 6 malam, sampai jam 10 malam. Oh, asik tuh ya, kalau ke sana ya, kayaknya ya. Pastinya nggak garing dong. Wah, makanya rame-rame ya, 10 orang saya gratisin satu tuh, Mbak. Oke deh, nanti aku. bergabung ya, Mbak, tanggal 25. Hmm, ada apa? Ya, itu barbecue. Oh, ya, 25 besok ya, aku. Iya, kan pas malam minggu. Oh, iya bener tuh. Ajak semua teman-temannya ya, Mbak. Oke, oke deh, kalau gitu nanti aku langsung minta tuh, tagi tuh, satu free-nya itu ya, sama diskon tuh. Ini juga untuk bukan hanya, ini berlaku untuk Mbak Reni-Reni yang lain gitu loh. Oke, oke deh, kita aja dulu. Makasih. Selamatkan semuanya. Wah, semangat banget ini ya, Mbak Reni-Reni yang lain juga lebih semangat ya. Oke, satu lagi ya penelpon ya. Kita kemudian inginkan penjelasan lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari siapa, dimana ini? Dari Doni di Jember. Doni di Jember, lagi streaming ya. Kenapa? Lagi streaming. Iya. Oke, silahkan Mas Jember, Ya, mau tanya aja nih. Kebetulan, saya juga sering, dan saya butuh penginapan gitu. Oke. Di luar, di luar, ini ya, yang ditawarin hari ini, yang dibahas ya. Itu biasanya kita mau pesen gopun kamar, itu biasanya kalau kita bilangnya dari, apa itu, kantor gitu, kayaknya selalu gak dapet gitu loh. Kenapa ya? Padahal, kita sudah ada MOU, kayak gitu. Selalu aja, maaf, Bapak, penuh kamarnya, kayak gitu. Ya, itu aja sih, tanya-tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Mas Doni ya, posisi ada di Jember. Silahkan Mbak Vita ya, ditangkapi. Aku lagi. Untuk Pak Doni nih ya, sebenarnya sih, mungkin itu pas lagi full ya, memang kita gak ada kamar, sebenarnya sih, kita bisa prioritaskan. Pak Doni belum kenal saya ya, mungkin ya. Belum kenal Mbak Vita? Belum kenal saya mungkin. Catat ya, Pak. Ntar kalau telepon ke hotel, cari saya ya, Pak. Vita Alvia. Nanti dibantu. Bukan, bukan. Ntar dibantu. Bisa kok, Pak. Itu kita juga kebetulan ada corporate rate kan, Pak. Bisa. Kalau emang sudah ada MOU, ntar kita bantuin dengan harga special corporate, Pak Doni. Oke. Pas kebetulan penuh, Pak Doni ya. Iya. Kalau udah ketemu Mbak Vita, udah pasti. Ntar dapet. Lancar urusannya. Apalagi tadi bukan pada momen-momen tersenuh, kayak weekend, kemudian pada saat, apa namanya, weekday. Istilahnya weekday ya. Oke. Maksudnya, coba deh. Nanti ketemu sama Mbak Vita ya. Langsung ya. Ini ada pendelpon lagi ya. Halo. Halo. Oke, baik. Masih terputus. Oke, lanjut lagi. Oke, sampai di mana tadi ya? Magician. Sampai lupa. Magician. Harga ya? Surprise itu tadi. Door price. Door price tadi. Oke, kemudian door price dan souvenir-nya itu juga yang tidak kalah menariknya adalah ada traditional and modern dance. Oh, modern dance. Iya. Traditional dan modern dance. Iya. Jadi, paket komplit. Paket komplit. Hanya 450 ribu rupiah. 400 saja ya. Itu sudah bisa. Itu bisa nyanyi bareng ya. Berasa kayak konser private gitu ya. Selfie bareng, jangan lupa. Tapi terbatas nggak sih? Tempatnya juga terbatas. Terbatas sih sebenarnya. Makanya harus cepet-cepetan gitu ya. Reservasi dulu. Betul. Oke, jadi 400 itu sudah... 450, mbak. 450, mbak. 450, kita sudah bisa menikmati performenya Wandra dan kawan-kawan. Gala dinner. Gala dinner. Buffet. Jadi buka semua. Silakan bebas makan. All you can eat. All you can eat. Jangan lupa. Special menu dari Chef. Oh, iya. Oh, iya. Pas tahun baru. Boleh disinggung juga nggak sih? Bocorannya, menu-nya apa kira-kira yang bakal di... Pasti. Pasti. Silakan. Kita punya promo bulan ini. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Jadi untuk tahun baru ini nanti kita punya grade yang lebih dari biasanya. Kita ada beberapa menu item yang kita pasang disana dari mulai appetizer, shop, mancos, terus ada lagi yang namanya fruit tower. Apa itu? Fruit tower. Jadi ada buah-buahan yang kita bikin tower. Itu bisa diambil nggak, Sam? Itu bisa. Oh, bisa ya? Terus ada lagi dari molten chocolate. Ada yang putih dan ada... Sorry, ada yang putih dan ada yang hitamnya. Karena ada beberapa item kopi makanan-makanan ringan. Jadi kita blooming nanti di tahun baru ini. Oke. Aduh, can't wait ya. Nggak sabar nunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Pak? Dari Wahyu di Surabaya. Hah? Siapa, Pak? Wahyu di Surabaya. Oh, Wahyu di Surabaya. Lagi nonton Facebook atau streaming? Lagi streaming. Oh, streaming ya. Oke, silakan. Selamat sore, Pak Wahyu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, silakan. Ini mau ditanyakan. Kapan kembali lagi? Ini saya mau tanya. Tahun baru itu ajarannya apa tadi? Kayak musik. Betul ya. Apa tadi? Semarak warna-warni musik ya? Oh, gitu. Kalau mau pesen kamar. Langsung, Pak. Bapak sama namanya, Pak. Langsung. Langsung ini. Bisa langsung sekarang, Pak. Kalau mau booking biar nggak. Biasanya kan susah ya. Ya, makanya ini kita buka. Mumpung sekarang masih ada, Pak. Langsung sekarang aja pesen. Oh, gitu. Kalau pakai itu apa itu? Kayak di Traveloka itu gimana? Pak, kalau untuk tahun baru, mending langsung ambil di kita. Jadi, Pak bisa telepon di hotel. Gitu. Oke. Gimana, Pak? Oh, gitu. Ya, udah. Sorry, Pak. Rencana berapa orang, Pak? Berapa kamar? Atau belum ada planning, jangan. Saya masih rencana dulu. Oh, gitu. Atau mungkin kalau... Mungkin nanti bisa tetap dengerin kita ya, Pak. Bisa nanti... Apa nomor untuk reservasi juga dicatat ya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Oke. Info aja, Pak. Kalau Bapak ambil kamar di tanggal 30 dan 31, itu spesial price, Pak. Dua malam. Kalau pas tahun barunya itu nggak bisa, Pak. Nah, kalau tanggal 31-nya juga. Kita ada. Ada juga program itu, Pak. Kita package itu. Jadi, ada dua paket kita, Pak Wahyu. Oh, kita jalan ya. Oke. Baik. Ya, kasih, Pak Amam. Oke. Baik. Terima kasih ya, Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Kita batasin dulu ya. Kita perlu dengerin lebih jauh lagi nih ya. Berkenaan dengan acara Semarak Warna Wari 2018 dari Hotel Ketapang Indah. Lanjut lagi nih. Lanjut, Pak. Oke. Jadi, kita nyomong tadi masalah menu ya. Ya. Jadi, di samping menu yang nanti kita akan sajikan di malam tahun baru juga kita tiap bulan ada menu spesial ya. Untuk di bulan Desember ini, kita punya menu spesial. Jadi, makanan namanya Bebek Lasak Bakarmadu. Bebek Laksak Bakarmadu. Atau disingkat Bella Bama. Bella Bama. Namanya cantik. Bebek Bella Bama. Bella Bama. Itu namanya siapa, Chef? Kenapa? Yang namanya siapa tuh? Italiano. Ya, saya sendirilah dulu. Lucu ya. Italiano. Itu yang istimewa ya, Chef. Yang harus dikipi nih. Oke, kami mohon maaf ya. Gak bisa nerima telefon, karena udah limit, Pak. Tapi mungkin juga di penghujung waktu juga. Satu-satu nih, mau dijelasin juga, di-remind lagi kepada pendengar ya. Mau dari mana dulu ini? Tahun baru. Di tahun baru dulu. Oke, untuk acara di tahun baru. Seperti yang tadi dibilang, bahwa untuk reservasi lebih baik call langsung dengan reservasi kami. Bisa dihubungi di 03333 42 2280 atau di 42 2281. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi, untuk reservasi tahun baru di 0333 42 2280 atau juga di 0333 42 2281. Saya ingatkan, tempat sangat terbatas sekali. Dan hanya dengan 450 ribu rupiah, Anda sudah mendapatkan semuanya, baik makan maupun hiburan. Ini lagi, Mbak. Puncak acara itu loh. Yang puncak acaranya itu, kita tuh kondon kan, tadi sudah disinggung tadi oleh Pak Rony. Ini kemang apinya itu, Mbak. Itu di tepi pantai. Jadi, kita akan bawa ini tamu ke pinggir pantai. Yang tadinya awalnya di venue-nya itu ada di balrum. Kita akan iringi tamu itu berjalan di pinggir pantai. Jadi akan benar-benar terasa nuansa yang memang benar pestanya itu loh, Mbak. Saya sudah ngebayangin ini, Pak Luki. Ya, bisa dibayangkan itu kan. Kembang api tepi pantai. Nah, catat juga. Kita akan barengan ke sana. Jadi bisa kelihatan juga Bali nih. Bali bisa kelihatan, kan beda satu jam dengan kita. Jadi kemang api dari Bali kelihatan, baru kitanya. Nah, jadi bisa kebayang itu semaraknya itu loh, Mbak. Semarak warna-warni. Semarak warna-warni. Itu. Penuh warna. Beriah ya? Beriah ya. Dan tentunya pasti hadiah-hadiahnya ini. Sambing semarak warna-warni yang tadi disampaikan juga semarak makanan. Makanan dan minuman juga semarak. Tadi saya berbicara masalah makanan Indonesia atau segala apa, Eropa dan lain sebagainya. Juga kita ada spesial untuk kita. Yaitu kambing guling. Betul, iya. Itu kambing guling. Ada spesial, Nata. Iya, itu di makanannya itu kambing guling. Kita live cooking. Jadi di langsung. Live cooking ya? Di guling-guling. Di guling-guling. Ingat, Mbak. Hanya 4,5. You can anything dapat gitu loh. Semua bisa dapat. Hanya dengan 4,5.000. Masih ada waktu lah buat nabung-nabung gitu ya. Langsung booking gitu ya. Kebetulan juga. Ini saya tadi antusias dengan Pak Andi tadi. Sorry, Pak Andi. Pak Andi ya di Banjung Angi tadi ya, Pak Andi. Penelpon pertama. Kami pengen buka juga interaktif dengan pendengar setia vis FM. Kalau ada yang mampu bisa. Kita akan buka beberapa games, Mbak. Beberapa games. Dan di situ supaya mau lihat juga animonya mereka nih. Pendengar ini tentang kedatangan kami seperti ini. Jadi kalau ini kita akan buka games gitu loh. Buka games, pertanyaan, beberapa pertanyaan. Kalau mampu menjawab beberapa pertanyaan, akan kami diskon. Beli diskon. Oke, mulai sekarang mungkin? Boleh? Boleh. Oke, radu ini siap-siap ya. Siap-siap. Ini di penghujung acara. Nah, ada game untuk Anda. Dan kalau bisa jawab, langsung telepon di 0333 415 055. Ada yang nantang duluan nih. Pertanyaannya dulu apa nih? Pertanyaannya. Pertanyaannya jangan susah-susah. Saya mau wakili pendengar nih. Pertanyaannya, promo apa yang ada di promo food ya? Food promotion yang ada di bulan Desember. Tadi sudah disebutkan oleh Chef. Oke. Namanya ya. Singkatan juga. Singkatannya aja. Oke, halo. Halo. Ya, dari siap. Andi tadi. Andi ketemu lagi, Pak. Pertanyaannya berubah apa yang tadi, Pak? Sudah berubah lagi. Kalau berubah lagi, bingung ini. Apa ini, Pak? Itu tadi, Pak. Promonya. Kita punya promo food promotion di bulan Desember ini. Tadi sudah disebutkan oleh Chef. Nama promosinya. Nama food promotionnya. Tolong sebutkan, Pak. Itu tadi, Pak. Pak, Semara warna-warni 2018, NYE. NYE ini saya nggak paham, Pak. Promo, Pak. Promo bulan Desember, Pak. Promo menunya. Promo makanan, Pak. Promo menunya. Promo makanan. Kalau acaranya benar, benar tadi. Iya. Kalau promonya lagi makanannya sisa-sisa. Bahasa Itali semua. Atau gitu? Berarti Italiano tadi itu, ya, Pak. Iya. Bingung saya. Nggak pernah makan ini. Saya kasih clue, ya, Pak. Itu dari Unggas, Pak. Oh, gitu? Iya. Saya kasih bocoran. Nama makanan kita itu ada dari Unggas. Nah, Unggasnya tinggal apa yang disesuaikan tadi itu? Apa ya? Pak, saya pingin bisik-bisik deh, Pak. Nggak bisa. Tapi maaf, ya. Nyerah aja deh. Nyerah! Jangan nyerah dulu, Pak. Sebutin aja dulu. Jangan menyerah. Ayo, Pak. Nggak bisa. Nyerah. Apa ya makanannya, ya? Tadi sih, cuman, taunya sih, cuman, ada jadah-jadah aja. Cuman, kalau makanannya, perutnya nggak apa-apa. Oke, Pak. Baik, Pak. Gini aja deh, khusus Pak Andi. Tolong nomornya, Pak, Pak. Oke, oke. Saya kasih satu free buat Pak Andi, khusus Pak Andi. Oke, sebentar. Khusus Pak Andi karena... Khusus Pak Andi satu-satu free. Oke. Oh, makasih, Pak. Saya catat nomornya Pak Andi. Belakannya 48 ya, Pak Andi, ya? Iya. Oke. Saya sudah catat nomornya. Nanti dihubungin ya, Pak. Khusus buat Pak Andi, satu voucher free untuk gala dinernya. Oke, tadi katanya punya keluarga di Malang ya, Pak? Iya, emang mau ke sini. Emang bingung lah dia. Oke, baik. Baik, baik. Terima kasih, Pak Andi. Iya, makasih. Tepuk tangan, Pak Andi dong. Pak Andi sekalian bawa keluarganya ya, Pak. Jangan lupa loh. Oke, baik. Namanya sudah saya catat nih. Ada lagi nggak ini? Sudah. Terima terus. Oh, ada lagi. Oke, halo. Halo. Iya, dari siapa di mana? Jangan jawab ya. Eh? Langsung jawab boleh. Langsung jawab. Oh, pertanyaan yang... Oh, iya boleh, boleh. Bentar, bentar. Ini dari mana? Kan belum terjawab. Iya, iya. Dari siapa di mana dulu? Siapa? Siapa namanya dulu? Sama Doni di Jumbo. Passwordnya, Pak. Mas Doni di Jumbo. Mas Doni di Jumbo. Password, jangan lupa, Pak. Password, Pak. Passwordnya apa, Pak? Nggak, nggak, dikerjain. Oke. Mas Doni di Jumbo tadi ya? Bebek Alabama kayaknya ya. Apa, Pak? Bebek Alabama kayaknya. Alah, Pak? Tenang, tenang, tenang. Pek nafas. Tadi sih dengerannya kayak gitu. Tinggal dikit lagi, Pak. Cuacanya lagi buruk nih dari streamingnya. Agak segera. Oh, gitu loh. Oh, ngewes, ngewes. Coba, Pak. Coba lagi. Coba diusaha, Pak, ya. Bebek apa tadi? Bebek Alabama kayaknya. Alabama? Alabama, nawa. Sef, bener nggak, Sef? Kalau bebeknya udah bener nih. Cuma kebelakangnya nih yang belum. Oh, Allah. Iya. Dapet maro aja, dapet. Saya kasih bocoran aja, Pak. Bebek bakar selanjutnya apa, Pak? Bebek bakar Alabama. Kekeh dengan bala-bama. Kekeh dengan bala-bama. Kebala-bama. Oke. Masih mencoba-coba. Iya, Pak. Hampir itu, Pak. Sedikit lagi. Itu huruf itu beda, Pak. Iya, tapi cuaca lagi buruk nih, Pak. Jadi seringnya. Iya. Tetot, tetot. Bagaimana? Oke. Mohon maaf ya, Pak Doni. Oke. Baik, terima kasih. Ada yang mau coba lagi? Boleh ya. Di 0333 415 055. Kalau nggak, nanti buat saya ya, Pak. Adih aja. Boleh? Oke, kita. Oke. Mau saya hitung mundur ini ya? Ada yang mau coba? Halo? Halo? Oke. Bunyinya lain ya. Oke, silahkan 0333 415 055 ya. Untuk coba jawab tadi, sebenarnya udah hampir benar ya. Sudah tinggal dikit. Nah, cuma tadi kayaknya masih kurang konsentrasi nih ngedengerinnya. Oke. Di hitung mundur ya. Yang mau jawab? Halo? Halo? Iya. Iya. Ini mbak. Sebentar. Capa tadi? Saya Angel mbak. Oh mbak Angel. Wah. Mbak Angel di? Di mendut. Di mendut. Oh mbak Angel di mendut. Oke. Mbak Angel mau coba jawab nggak? Kenapa? Mau coba jawab nggak? Nggak sih mbak. Kita mau tanya sih mbak. Oh tanya. Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan. Oh iya. Halo. Halo mbak. Silahkan mbak. Kita nunggu. Oh gini mbak. Mbak kita mau tanya. Saya mau tanya. Ini kan rencananya kan. Saya kan mau ngadain acara pernikahan ya mbak ya. Untuk weddingnya. Iya. Itu. Di sana itu ada weddingnya kayak gimana aja mbak. Ada. Ada mbak. Nah mbak Fitel yang saya jelaskan. Oh iya baik. Baik. Itu aja mbak. Iya sama mau. Ini sih mbak kalau aku sih pinginnya itu yang di garden gitu. Kayaknya aku lihat di Instagram. Ada kayak yang di order-order gitu loh mbak. Oh iya. Iya betul. Iya itu includenya apa aja mbak. Oke. Ntar lagi bakal dijelasin ya. Oh iya baik mbak. Baik. Terima kasih mbak Angel. Langsung dijawab deh. Langsung. Langsung nih. Penasaran. Oke mbak Angel. Kalau mbak Angel pengen. Kita kan ada dua paket nih. Ada yang di outdoor sama indoor. Kalau outdoor kebetulan bisa yang langsung view pantai. Atau juga di poolside. Nah. Itu kalau yang di outdoor. Yang jelas di ocean. Itu kita ada paket wedding seharga 61 juta. Yang jelas itu sudah includenya. Jangan lupa ya. Dapat enam kamar semua di lock ocean yang ada di depan itu. Semua sudah dapet buat mbak Angel ntar. Terus juga ada breakfast buffet untuk dua orang per kamarnya. Terus juga ada setup dan dekorasi dari ketapang indah. Terus ada buffet 250 pack. Tapi khusus untuk 250. Nanti sisanya kalau mbak Angel itu tamunya 500. Berarti mbak Angel harus tambah gitu. Tinggal tambah additional menunya aja. Oke. Terus juga ada standar dekorasi. Yang menurut kita standar kita ya. Ntar deh. Aku minta nomornya mbak Angel. Ntar bisa kita kirim by WhatsApp. Seperti itu. Oke. Terus juga sudah ada dua singer sama satu player. Untuk elektun ya. Jadi sudah lengkap. Terus jangan lupa juga ada MC-nya juga. Sudah lengkap semua deh. Terus untuk electricity sudah ada. Terus harga tadi ya mbak Angel itu sudah include 21%. Jadi harganya sudah net. Termasuk tech and service-nya. Terus jangan lupa kita juga punya luas parkiran. Nah kalau tanggung mbak Angel 500 orang. Terus biasa itu ya luas. Dijamin masih nampung untuk parkiran kita. Mau bus satu bus gitu. Mau bus mau turk bisa kok. Truck aja masuk ya. Nah ya itu. Yang penting nggak pesawat loh ya mbak Angel ya. Mbak Angel mungkin nanti bisa hubungin lagi itu bisa SMS nomornya ya di nomor kita ya. Selama ajar ini. Oke. Ini kesempatan terakhir ya. Halo. Halo mbak aku mau jawab pertanyaannya dong. Oh mau jawab. Dari siapa di mana? Dari siapa nih? Halo. 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 Oke. Keputus ya. Baik. Silahkan ya masih ada sedikit waktu lagi ya. Karena kita sudah lewat jam 4 sore ini. Kita hitung mundur ya. Halo. Halo. Ya dari siapa di mana? Dari Nurul Hadi di Sombor. Nurul Hadi ya? Pak Nurul Hadi ya? Ya di Sombor. Siapa mbak? Oke. Oke silahkan. Bete kerasak banget madu. Bagaimana pak? Jangan cepat-cepat. Tentang. Pelan-pelan pak Sambor. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bete kerasak. Apa pak? Aduk. Sekali lagi pak. Sekali lagi pak. Bete kerasak. Iya bener. Iya bener. Kita benarkan. Bener. Yeay. Makasih. Apa? Pak? Halo. Halo Pak Nurul. Halo? Ya. Ya terima kasih pak. Oke. Pak. Mau hadiahnya apa enggak? Halo Pak Nurul. Halo? Iya. Pak Nurul. Di sini enggak? Kecil serangan enggak? Hah? Kecil. Oke. Mohon maaf Pak Nurul. Ya mungkin terganggu dengan sinyalnya. Tapi Pak Nurul. Pak Nurul ini berarti menang ya? Dapat. Menang. Dapat tinggi tinggal ya? Nah nanti. Gini aja deh. Pak Nurul nanti telpon lagi ya. Di 415-055. Pembelian ke wacara sudah selesai ya. Kita mau catat nomornya ya. Halo? Oke. Kita kembali. Eh kayaknya sudah terjawab sih ya. Ada penjelasan lagi dari Mbak Vita. Iya. Silahkan ini. Oh iya Mbak Novi. Ini tadi kita kelupaan. Kita lagi ada satu fasilitas di dalam hotel. Itu kita ada namanya The Oma Massage. Oh. Pijat. Pijat memijat. Nah gitu. Kalau sudah capek, perjalanan jauh, kita juga sediain tuh pijatnya. Kita juga ada beberapa macam paket. Itu ada pijatan, me pijat Bali. Itu yang terkenal, yang sering banyak tamu-tamu minta. Terus ada pijat ketapang juga. Terus ada pijatan klasik. Ada gindo samparan. Terus ada sirahan bunda. Jadi kepala sama pundak aja kayak gitu. Lengkap ya. Jadi kalau dari perjalanan jauh. Betul. Udah capek. Oke. Peluh treatment gitu. Peluh treatment. Udah lengkap ya. Udah lengkap. Kayak gak usah kemana-mana juga mau ke pantai sudah ada gitu ya. Mau lihat garden bisa. Mau renang juga boleh. Kalau merenang kita juga gede kan. Apalagi kalau tahun baru ada acara Semarak Warna Warina Adi. Udah lengkap dengan warna. Baik. Mbak Vita di Youtube deh. Ini kan udah lewat jam 4 sore ya. Oke. Kita mau buka games lagi gak apa-apa? Waktu sudah habis ini pak Luki. Pak Luki sukanya bagi-bagi adi. Ketempatan lagi deh. Kapan gitu loh. Lagi ini nih. Lagi baik banget loh pak Luki. Lagi semangat-semangatnya ya. Lagi semangat. Oke. Ini karena memang waktu sangat sudah lewat ya. Sudah melewati jam 4 sore. Tapi semoga ada lain waktu lagi nih pak Luki. Siap. Kita. Sampai menar kita gabung lagi ya pak. Oke boleh nih pendengar juga pasti bakal nunggu ya. Oke baik. Terakhir nih closing statement-nya buat. Oke. Atau mungkin tidak. Untuk closingnya. Sebenarnya kita gak perlu capek. Tidak perlu pusing untuk memilih atau mengisi acara di tahun baru nanti. Karena sudah kami siapkan. Yuk siapkan semuanya untuk mengisi acara tahun baru di hotel Ketapang Indah. Oke. Dan perlu diingat juga bukan cuma tahun baru. Banyak promo-promo yang lain. Silahkan segera hubungi reservasi kami. Baik via telepon maupun via email. Atau bisa direct dengan salesperson kami. Oke. Yang ada 24 jam untuk Anda semua. Sekali lagi di remind nomornya. Nomor kontaknya. Oke. Untuk nomor reservasi di 0333 42 22 80. Atau di 0333 42 22 81. Atau di emailnya info at ketapangindahotel.com. Oke. Oke baik. Baik terima kasih aduh gak terasa ya. Terima kasih. Tapi tadi Pak Nurul yang ada di Singajuru nanti bisa call ya. Kalau mau dapat hadiahnya harus call ya. Kalau gak mau ntar diambil Pak Novi. Oke. Saya siap menerima. Padahal saya lagi ini nih. Mau bener-bener kasih bener lagi. Sorry banget itu. Harus dibatasi waktu juga. Tapi terima kasih kita tunggu berarti. Kita harus ada kesempatan lain waktu berarti ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Baik dan terima kasih. Selamat seorang pendengar. Terima kasih. Ya oke baik. Oh ya terima kasih juga oleh-olehnya. Nijipin ala staffnya juga ini ya. Oke baik. Pendengar terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita bareng Hotel Ketapang Indah. Ingat lingkari kalendernya begitu. Kalau belum punya planning. Nah sekarang saatnya untuk menentukan planningnya. Tahun barunya mau kemana. Pergantian tahun itu memang harus dilewati dengan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Dan tidak bisa terlupakan kalau bisa ya. Nah jadi Anda bisa gabung di Semarak Warna-Warni dari Hotel Ketapang Indah. Oke. Kita harus segera pamit undur diri. Karena sesaat lagi akan ada informasi terkini VizFM. Jadi tapkan frekuensi di 101,5 VizFM News and Hits Radio. Karena VizFM adalah Banyuangi dan Banyuangi adalah VizFM. Selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa.